Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah kasih jempol Adik-adik sudah tau kan Kalau TNI dan polisi ada tingkatan dan golongannya Dari yang paling rendah yaitu tamtama Sampai yang paling tinggi yaitu perwira tinggi Dalam Pramuka ada golongannya juga loh Tapi bukan berdasarkan jasa, pendidikan, atau prestasi layaknya TNI dan polisi Lalu berdasarkan apa ya? Mari kita cari tau Kali ini kita akan belajar tentang Keanggotaan Pramuka Anggota Gerakan Pramuka adalah Warga negara Indonesia Yang secara sukarela dan aktif Mendaftarkan diri sebagai Anggota Gerakan Pramuka Mengikuti program perkenalan dan telah dilantik menjadi Anggota Pramuka Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari Anggota Muda dan Anggota Dewasa Anggota Muda adalah peserta didik dalam pendidikan kepramukaan yang terdiri atas 4 golongan Yang pertama golongan siaga Golongan siaga adalah anggota pramuka yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun Biasanya mereka adalah siswa-siswi sekolah dasar kelas 2 sampai dengan kelas 4 Ciri khas Pramuka siaga menggunakan warna hijau untuk beberapa atribut yang digunakan Contohnya pada topi, ring hasduk, dan TKU Golongan siaga ini ada 3 tingkatan loh Yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata Untuk mencapai tingkatan itu Pramuka siaga harus menyelesaikan syarat kecakapan umum setiap tingkatan Yang terdapat pada buku SKU Pramuka siaga Jika sudah lulus, maka akan dilantik dan dipasangkan tanda kecakapan umum atau TKU Pada lengan sebelah kiri sesuai tingkatan Yang kedua golongan penggalang Golongan penggalang adalah anggota Pramuka yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun Mereka ini biasanya siswa-siswi kelas 5 SD sampai dengan kelas 3 SMP Ciri khas Pramuka penggalang menggunakan warna merah untuk beberapa atribut yang digunakan Contohnya pada tanda topi, ring hasduk, dan TKU Golongan penggalang ada 3 tingkatan Penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap Untuk mencapai tingkatan itu Pramuka penggalang harus menyelesaikan syarat kecakapan umum setiap tingkatan Yang terdapat pada buku SKU Pramuka penggalang Jika sudah lulus juga akan dilantik dan dipasangkan tanda kecakapan umum atau TKU pada lengan sebelah kiri sesuai tingkatan Yang ketiga golongan penegak Golongan penegak adalah anggota Pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun Biasanya mereka adalah siswa-siswi di SMA dan SMK Ciri khas Pramuka penegak menggunakan warna kuning untuk beberapa atribut yang digunakan Contohnya pada tanda topi, ring hasduk, dan garis tepi pada TKU Pramuka penegak ada 2 tingkatan yaitu penegak bantara dan penegak laksana Untuk mencapai tingkatan itu Pramuka penegak harus menyelesaikan syarat kecakapan umum setiap tingkatan yang terdapat pada buku SKU Pramuka penegak Jika sudah lulus, maka akan dilantik dan dipasangkan tanda kecakapan umum atau TKU di lidah baju pada pundak kanan dan kiri sesuai tingkatan Yang keempat golongan pandega Golongan pandega adalah anggota pramuka yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun Biasanya mereka adalah mahasiswa atau mahasiswi pada perguruan tinggi Ciri khas pramuka pandega menggunakan warna coklat untuk beberapa atribut yang digunakan Contohnya pada tanda topi dan TKU Pramuka pandega hanya ada 1 tingkat yaitu pandega Untuk mencapai tingkatan itu, pramuka pandega harus menyelesaikan syarat kecakapan umum yang terdapat pada buku SKU Pramuka pandega Jika sudah lulus, maka akan dilantik dan dipasangkan tanda kecakapan umum atau TKU di lidah baju pada pundak kanan dan kiri Selanjutnya adalah anggota dewasa Anggota dewasa adalah anggota pramuka yang berusia 26 tahun ke atas Anggota dewasa terdiri dari pengurus organisasi dan tenaga pendidik Pengurus organisasi itu anggota dewasa yang menjadi pengurus di kuartir ranting sampai kuartir nasional Termasuk yang menjadi pengurus dalam majelis pembimbing Tenaga pendidik adalah anggota dewasa yang menjadi pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pamong saka, dan instruktur saka Nah, ada lagi nih anggota dewasa yang tidak termasuk dalam keduanya Mereka akan tergabung dalam gugus dharma pramuka Gugus dharma pramuka adalah satuan organisasi anggota dewasa gerakan pramuka Sebagai wadah pengabdian untuk memajukan gerakan pramuka Intinya, meskipun tidak menjadi pengurus ataupun tenaga pendidik Mereka tetap ikut membantu mengembangkan kepramukaan dalam bentuk sumbangan pemikiran, tenaga, material, dan finansial Begitu ya adik-adik Jadi, golongan dalam gerakan pramuka didasarkan pada kelompok umur Sedangkan, tingkatan-tingkatan dalam setiap golongan berdasarkan kemampuan anggota pramuka dalam menyelesaikan SKU tiap golongannya Bagaimana? Sudah paham kan? Golongan dan tingkatan dalam gerakan pramuka Sampai disini dulu ya adik-adik materi video kali ini Jumpa lagi pada video dan materi selanjutnya Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih telah menonton